Intro Selamat pagi dan selamat hari sabat Shalom kepada semua pendengar Siaran online kebaktian sabat kelima Dari gereja SDY Parapat Untuk memulakan Puji-pujian kita pada pagi sabat ini Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa Ya Tuhan Bapak di surga Terima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau telah berikan kepada kami Sehingga memungkinkan kami Untuk dapat berbakti secara online pada sabat ini Kiranya Tuhan berserta dengan kami Sementara kami menjalankan kebaktian secara online ini Ampuni segala dosa kami ya Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur Amen Kita menyanyikan lagu yang pertama di dalam LPMI 169 Berdiri dalam perjanjian Tuhan Kita nyanyi stanza yang pertama dan stanza yang ketiga saja Berdiri dalam perjanjian Tuhan Sepanjang sama mengucapkan pujian Kemuliaan tertinggi nyanyikan Tinggal di dalam janji Tuhan Tinggal 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 dalam janjinya Tuhan yang kukuk Tinggal tinggal Aku tinggal dalam janji Tuhan Berdiri dalam janjinya Tuhan Tinggal tinggal Aku tinggal dalam janji Tuhan Seterusnya kita menyanyikan lagu di dalam LPMI 199 Tuhan batu karang kita Kita akan menyanyikan lagu di dalam perjanjian Tuhan Dan stanza keempat Tuhan batu karang kita Berdiri dalam perjanjian Tuhan Berdiri dalam perjanjian Tuhan Berdiri dalam perjanjian Tuhan Tuhan ku batu karang ku Berdiri dalam perjanjian Tuhan Berdiri dalam perjanjian Tuhan Tuhan ku hilanglah, perlindung dalam bahaya, Tuhan ku batu karangku, perlindung yang maha kuasa, pemimpin pada jalanku, perlindung dalam bahaya. Oh batu karang yang teguh, perlindung dalam bahaya, engkau saja penolongku, perlindung dalam bahaya. Tuhan ku batu karangku, perlindung dalam bahaya. Selamat pagi dan selamat hari sahabat. Saya bacakan cerita mesin dewasa kita pada sahabat ini yang bertajuk dua mimpi yang tidak dapat dilupakan mengenai Rashmi Ravi Chandra dari India. Rashmi dilahirkan dalam keluarga bukan Kristian, anak perempuan solong daripada enam orang anak. Ketika masih seorang wanita muda, Rashmi tertarik dengan kehidupan Kristian. Selepas beberapa ketika, Rashmi jatuh cinta dengan seorang lelaki Seven Day Adventist, Ravi. Rashmi memberi sepenuh hati kepada Yesus. Kemudian mereka berkahwin. Selepas berkahwinan mereka, mereka hidup bahagia selama tiga bulan. Kemudian Rashmi jatuh sakit. Dia mengalami serangan pengsan di mana dia akan pengsan secara tiba-tiba pada waktu siang. Ibu Rashmi menyangka bahawa iblis telah merasukinya kerana dia telah menerima agama Kristian dan membelakangi agama mereka. Namun demikian, bapanya mencadangkan supaya Rashmi memanggil Pastor Adventist untuk berdoa. Raffi dan Rashmi pergi ke rumah Pastor di bandar mereka, Benggaluru. Pastor meletakkan tangannya di atas kepala Rashmi. Jika kehendakmu, ya Tuhan, bawa dia meneruskan kehidupan baru ini sebagai Kristian. Gunakan dia dengan penuh kekuatan dalam pelayananmu dan buanglah semua kuasa setan. Dia berdoa. Semasa suami Rashmi tidur dengan tenang malam itu, Rashmi mempunyai mimpi yang mengganggu. Dia bermimpi bahawa sekumpulan lelaki yang memakai jubah hitam berkumpul di sekelilingnya. Salah seorang daripada mereka berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Dia berteriak kepada Rashmi. Seorang lelaki dalam jubah hitam memegang tangannya dengan ketat dan menunjuk kepada lelaki bertubuh tinggi yang marah. Kenapa kamu pergi ke gereja Adventist? Katanya, sambil menunjuk lelaki yang tinggi itu adalah Tuhan. Kamu. Kamu perlu menyembahnya. Kamu tidak perlu pergi kepada Yesus. Lelaki itu marah. Rashmi terlalu takut untuk melihatnya. Dia menundukkan kepalanya dan menangis. Sejenak kemudian, seseorang yang memakai jubah putih menghampiri dia dari belakang dan meletakkan tangannya di bawahnya. Rashmi tidak dapat melihat wajahnya. Hanya pakaiannya. Rashmi merasakan sentuhannya. Sentuhan itu lembut. Sentuhan itu lembut. Jangan takut. Saya bersama kamu. Katanya dengan suara yang lembut dan merdu. Menunjukkan kepada lelaki yang tinggi berjubah hitam itu. Dia berkata, Sekarang kamu boleh melihat wajahnya. Dengan jaminan tangannya di atas bahu saya. Rashmi dapat melihat secara langsung. Lelaki itu marah. Wajahnya kejam dan berkerut dalam kemarahan terhadap saya. Keesokan harinya, Ravi dan suaminya kembali ke rumah pastor untuk menceritakan mimpi itu. Tuhan Yesus itu yang meletakkan tangan di bawah kamu. Kata pastor itu. Kami berdoa bersama-sama. Serangan pengsan berhenti sejenak hari itu. Rashmi berharap bahawa dia boleh mengatakan bahawa kehidupannya berubah serta merta. Tetapi ia menggebel masa. Sebelum berkahwin, Rashmi sangat degil. Walaupun Rashmi memberi sepenuh hati kepada Yesus. Unsur-unsur budayanya tetap dalam fikirannya. Seperti menghadiri pesta-pesta agama bersama keluarganya. Rashmi tidak fikir hari sabat itu penting. Tetapi selepas mimpinya itu, suaminya dan pastor mula berdua untuknya. Secara beransur-ansur, Rashmi meninggalkan beberapa perkara dan berhenti melakukan aktiviti seharian pada hari sabat. Kemudian Rashmi mempunyai satu lagi mimpi. Rashmi mendengar suara lembut berkata, Jangan melakukan dosa. Anda tidak lama lagi akan berdiri dalam penghakiman. Suara itu menyenangkan. Rashmi tidak takut walaupun kata-kata itu menghairankan. Rashmi bangun. Ketika itu, sekitar tengah malam, Rashmi memberitahu suaminya mengenai mimpi itu. Itu tentu sekali roh kudus katanya. Syaitan tidak pernah bercakap mengenai penghakiman. Berhati-hatilah. Selepas mimpi itu, Rashmi menyelitik hidupannya dengan penuh doa. Oleh bantuan Tuhan, Rashmi menjadi kurang degil. Rashmi mula berdoa lebih banyak kepada Tuhan. Agar membantunya mengatasi godaan. Rashmi dan suaminya berdoa lebih banyak bersama. Rashmi mula mengambil bahagian dalam penjangkauan gereja. Hari ini, mereka mempunyai dua orang anak lelaki umur 10 dan 6 yang menyanyi dan bermain muzik di gereja. Rashmi seorang pekerja kerajaan dan bekerja pada hari Ahad, bukannya hari Sabtu. Keinginan Rashmi dalam menjadi saksi kepada orang bukan Kristian. Rashmi gembira kerana dua rakan sekerjanya telah menyatakan minat untuk datang ke gerejanya. Rashmi berterima kasih kepada Tuhan atas kedua-dua mimpi itu. Melalui mimpi, dia menyedari bahawa Yesus sentiasa bersamanya. Rashmi membuat keputusan yang tegas untuk menyerahkan seluruh jiwa raganya kepadanya. Sebahagian daripada persembahan Sabat 13 kuartal ini akan membantu mempunyai dua buah gereja di Bengaluru. Terima kasih kerana merancang untuk memberi persembahan dengan murah hati. Tuhan memberkati. Selom, kami dari Tingkan Media, Gereja Parapat, mengucapkan berbanyak terima kasih di atas kesempatan. Sekali lagi kita dapat bersama-sama mempelajari pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang kelima. Yang bertajuk Yesus sebagai Mahaguru. Puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan selalu bersama dengan kita di dalam mempelajari firmannya. Untuk memulakan pembelajaran sekolah Sabat kita pada pagi Sabat ini, saya persilahkan Ben Bryan untuk membacakan ayat inti dan seterusnya. Membawa kita di dalam doa pembuka. Silahkan Ben. Baiklah, ayat inti kita pada pelajaran sekolah Sabat kita yang kelima terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Dan juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Mari kita, saya pimpin di dalam doa. Tuhan ala Bapak kami yang bertakta dalam kerajaan syurga, puji dan syukur oleh karena berkat dan kasih-Mu. Kami sekali lagi diberikan kesempatan untuk sama-sama mempelajari sekolah Sabat, pelajaran yang baru, pelajaran yang kelima ya Tuhan. Berkati kami satu persatu ketika kami mempelajari pelajaran ini. Pada saat kami menerima pelajaran baru yang kami ketahui pada hari ini, biarlah kami dapat simpan itu dalam hati kami dan seterusnya kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami nanti ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga memberikan kami kebijaksanaan daripada syurga, agar pada saat kami mempelajari sekolah Sabat ini, kami betul-betul dapat mendalaminya dan pahaminya dengan baik. Terima kasih Tuhan karena mendengar dan menjawab doa ini dengan pasti. Kami serahkan doa dan harapan kami ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sudah aku yang kasih dalam Tuhan. Dalam pelajaran sekolah Sabat kita dikatakan pada waktu Yesus lahir ke dunia menjelmas sebagai seorang manusia. Keadaan manusia pada waktu itu sangat luka parah. Dan sudah pasti pada waktu itu manusia memerlukan perawatan. Dan perawatan yang dikatakan di sini ialah dari Tuhan yang kelihatan. Dan kita ketahui bahwa Yesus benar-benar menjelma sebagai manusia dan dalam waktu yang sama adalah Tuhan. Belajaran kita sepanjang minggu ini memberitahukan kepada kita bagaimana Yesus menunjukkan karakter ataupun sifat Allah sendiri. Dan selain daripada itu kemuliaan Allah nampak di wajah Yesus Kristus sendiri. Ya Eldorobat, di pelajaran yang pertama ini bagaimana Yesus menyatakan karakter Allah dalam kehidupannya. Mungkin Eldorobat boleh kongsi bersama ataupun ada perkara-perkara yang memberikan pemahaman kekoda kita. Tentang bagaimana kehidupan Yesus boleh menunjukkan Allah Bapak di dalam kehidupannya itu. Silahkan Eldorobat. Terima kasih Eldorobat. Selamat pagi, selamat hari sabat. Kita berjumpa kembali di dalam ruangan pada sabat ini. Dan sebelum saya meneruskan pembelajaran kita pada sabat ini, saya tertarik dengan satu kata-kata salah seorang daripada murid Yesus yaitu Filipus. Yang terdapat di dalam Yohanis pasal 14 ayat 8 yang mengatakan seperti ini. Yesus, tunjukkanlah pada kami Bapak itu. Itu sudah cukup bagi kami. Kata salah seorang daripada murid Yesus yaitu Filipus. Berarti Filipus ingin mengetahui siapakah Allah Bapak itu. Yang kalau kita melihat atau merujuk sebelum ini, Yesus mengatakan bahwa Allah itu bersama-sama dengan dia. Nah saudara sekalian, respon itu nanti mungkin akan dibincangkan oleh panel yang lain. Tetapi mari kita lihat, manusia tidak dapat bertemu ataupun berjumpa dengan Tuhan secara total atau bersegemuka secara langsung apabila dosa itu memasuki dunia atau merusakkan dunia. Dan maka dengan itu, Tuhan menyatakan karakternya ataupun Tuhan menyatakan sifatnya melalui Yesus dan para nabi. Dan kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 1, ayat 1 sehingga 4 mengatakan bahwa sebelum kedatangan Yesus pada zaman perjanjian baru Sudah dinyatakan ataupun dibicarakan kedatangan Yesus itu melalui para nabi dan nenek moyang. Di zaman perjanjian lama ya? Di zaman perjanjian lama. Tetapi kemudian pada perjanjian baru, disini kita lihat bahwa ia telah berbicara kepada kita. Yaitu perantarannya itu anaknya sendiri. Perhatikan yang perkataan ini, anaknya sendiri yang telah ditetapkan dan berhak. Jadi saudara sekalian, bagaimana kita mengetahui karakter ala Bapak itu? Yang seperti yang ditanyakan oleh Filipus itu. Jadi di dalam Ibrani ini mengatakan bahwa, yang pertama sekali di dalam pelajaran kita mengatakan bahwa Yesus menggambarkan ataupun Yesus adalah cahaya kemuliaan dari Tuhan ala Bapak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ialah, Yesus menyatakan ataupun sebagai gambaran karakter daripada Tuhan itu sendiri. Dan yang ketiga, Yesus menegakkan atau mendamaikan semua perkara. Dan ini kita boleh lihat di dalam 1 Ibrani, pasal 1 sehingga ayat yang keempat. Dan kalau kita lihat semuanya ini, ini boleh menjawab apa yang ditanyakan oleh Filipus itu sendiri. Yaitu mengatakan, tunjuklah kepada kami Bapak itu. Saudara sekalian, Yesus datang di dunia untuk ataupun sebagai adalah cahaya kemuliaan daripada Tuhan itu sendiri. Dan juga Tuhan itu sebagai gambaran. Tetapi dinyatakan melalui Yesus. Melalui kehidupan Yesus. Melalui kehidupan Yesus. Dan kalau kita lihat di sini, Yesus datang ke dunia untuk menyampaikan kebenaran tentang Tuhan. Dan yang kedua ialah menyatakan kemuliaan Allah di sorga itu hanya melalui Yesus yang layak. Jadi, panel sekalian, inilah jawaban yang di, apa ini, mungkin persoalan sendiri daripada Filipus itu sendiri. Tetapi terjawab bahwa Allah itu ataupun Yesus itu menyatakan karekta Allah itu sendiri. Ya, Edda Robot. Saya sedikit ingin menambah dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini. Kalau begitu maksudnya Allah Bapak menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Itu yang pertama kita dapat. Kemudian, Paulus dan rakan-rakannya juga, mereka menunjukkan karekta Yesus yang adalah juga karekta Allah Bapak. Jadi maksudnya macam ada dua tingkat sudah begitu. Yesus tunjukkan karekta Allah Bapak. Dan kalau kita nampak di sini, Paulus juga ya Ben. Paulus juga dengan rakan-rakannya menunjukkan karekta yang sama. Jadi dia ada kesenambungan daripada Tuhan, melalui Yesus dan kepada Paulus, kepada orang lain. Iya. Nah, saudara Ben-Ben. Kalau kita lihat dalam Yohanis 1, ayat 1-4. Dan Ellen Jewett juga berkomentar ya. Ellen Jewett juga berkomentar dan ada ayat lain dalam Yohanis 14, ayat 1-14. Di sini dinyatakan lagi, mungkin secara mendalam lagi. Bagaimana kah karekta lain Yesus boleh menyatakan Allah Bapak itu secara mendalam? Mungkin Ben-Ben boleh bagi sedikit penjelasan tentang ini, silakan. Jadi, kalau kita mau melihat apalagi karakter, apalagi sebenarnya karakter atau tabiat mulia yang kita dapat lihat daripada maha guru kita ini, yaitu Yesus sendiri. Kalau kita lihat di dalam Yohanis 1, Yohanis 1 banyak menceritakan siapa Yesus ini juga. Dia memperkenalkan Yesus itu sebagai firman yang kekal. Ada juga disebut di sini, Yesus itu dia wujud sebelum dunia dijadikan. Dan satu poin yang saya mau tekan di sini adalah, Yesus yang disebut firman itu adalah terang manusia. Dan dia sebagai firman yang datang ke dunia ini, dia menerangi setiap orang. Dan kalau kita ambil kesimpulan di sini, kedatangan Yesus di dunia ini, tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyingkirkan pengajaran palsu manusia terhadap Allah Bapak itu sendiri. Berangkali waktu itu Ben-Ben, pahaman mereka tentang Allah Bapak itu tidak seperti yang sebenarnya. Lalu Yesus dalam kelahirannya itu, kewujudan Yesus, dia benar-benar menyatakan siapa Allah Bapak yang sebenarnya. Dia sendiri, narasumber yang sebenarnya itu menyatakan siapa sebenarnya Allah Bapak itu. Jadi saya suka untuk membacakan satu tulisan Elen Jiwa itu. Yang terdapat dalam buku seri membina keluarga, jilid 3 halaman 66-68. Di sini saya bacakan, Dia datang untuk menyingkirkan pengajaran palsu yang olehnya mereka yang mengaku mengenal Allah yang salah menggambarkannya. Dia datang untuk menyatakan sifat hukumnya, untuk menyatakan keindahan kesucian itu dengan tabiatnya sendiri. Jadi bagaimana cara Yesus mendidik manusia pada waktu itu adalah, Dia menyatakan Allah Bapak itu melalui tabiatnya sendiri. Jelas dituliskan di dalam tulisan Elen Jiwa itu ini. Terima kasih Ben. Kalau kita simpulkan pelajaran itu, Yesus pada mulanya adalah firman. Dan dia wujud sebagai manusia ataupun sebagai Yesus, Yang juga merupakan sebagai pencipta ya. Dan dikatakan bahwa pada waktu itu, Dunia kita dalam kegelapan. Dan kehadiran Yesus itu sebagai penerang. Sebagai penerang. Ya, ada saya ingin menambah sedikit. Ya, silahkan. Mengatakan bahwa, Kalau macam itu, Yesus merupakan gambaran nyata dari Tuhan yang tidak kelihatan. Tetapi, Yesus memperlihatkan sifat Allah itu, Melalui karakternya di dalam kehidupan Yesus. Dan kita lihat di sini bahwa, Yesus mewakili watak Tuhan. Dan dalam masa yang sama, Dia juga terlibat di dalam melayani manusia. Ya, jadi maksudnya, Dia tidak kelihatan bagaimana Allah itu, Tetapi dinyatakan melalui Yesus. Ya, karena Yesus. Dan kehidupannya sendiri. Oke, terima kasih ya, Ada Robat. Di dalam pelajaran kita yang berikut ini, Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang Filipi, Yang mungkin pada waktu itu, Mereka tidak mengenal Yesus. Ataupun mereka ada pengenalan tentang Yesus atau tentang Allah, Tetapi mungkin bukan hakikat yang sebenar Allah itu. Silahkan, Yelda Robat, Untuk membahaskan pelajaran kita yang berikut, Yang dikatakan sebagai membaca minda Yesus. Oke, silahkan. Terima kasih, Yelda. Sekali lagi, Di dalam pelajaran kita hari selasa ini, Mengatakan bahwa sering kita diingatkan Supaya kita mencontohi dan meneladenan Yesus. Kenapa kita sering diingatkan begitu? Sebab Yesus adalah contoh yang terbaik. Dan seperti yang kita pelajar tadi, Itu adalah gambaran daripada, Karakternya adalah gambaran daripada Allah. Dan inilah yang diajarkan oleh Paulus, Kepada orang-orang Filipi. Supaya mereka juga mengikuti dan mencontohi Yesus. Dan kita boleh rujuk di dalam Filipi, Pasal 2 bermula dari ayat yang pertama, Sehingga ayat yang ke-11. Ya, Yelda. Tetapi saya tidak akan bacakan di sini, Cuma saya ingin menyatakan beberapa poin-poin yang penting, Yang mana dikatakan di sini bahwa Yesus itu tidak mencari kepentingannya sendiri. Ataupun lebih kepada tidak mementingkan dirinya sendiri. Dan yang kedua ialah, Yesus merendahkan diri. Yang ketiga ialah, Yesus taat kepada Tuhan sehingga dia mati. Dan Yesus adalah belas kasihan. Dan semuanya ini adalah gambaran daripada Allah itu sendiri. Tetapi dinyatakan oleh Yesus di dalam kehidupannya. Walaupun Yesus, Pelajaran kita seterusnya, Walaupun Yesus mengambil rupa Allah, Dan walaupun Yesus itu setarah dengan Allah, Bapak di sorga, Namun dia tidak menganggap itu, Kesetaraannya itu, Untuk membatasi pelayanannya kepada manusia. Ya, betul. Sehingga di sini mengatakan bahwa Dia mengosongkan diri, Dan dia datang ke dunia, Menjadi seorang manusia, Menjadi seorang hamba, Dan akhirnya, Dia mati di kayu salib. Jadi saudara sekalian, Inilah yang dipesan oleh Paulus kepada orang-orang Filipi, Supaya kita mau mengikuti seperti Yesus. Sebab Yesus itu menggambarkan krektia daripada Allah itu sendiri. Tetapi akhir sekali, Saya ingin, Saya tertarik dengan kata-kata Paulus, Yang mengatakan seperti ini. Saya permudahkan, Katanya seperti ini. Kenapa, Jikalau Yesus, Menjadi serupa dengan manusia, Yang menjadi seorang hamba, Dan sanggup mati di kayu salib, Sebab dosa manusia. Maksudnya, Dia menunjukkan bahwa, Begitu rendahnya, Dan belas kasihannya, Yesus itu. Sedang, Dia meninggalkan kemuliaannya di surga. Iya. Kenapa, Kamu atau manusia, Tidak boleh seperti Yesus. Inilah yang dikatakan, Ataupun diseru oleh, Paulus kepada orang-orang Filipi. Kenapa Yesus, Boleh melakukan seperti ini. Meninggalkan kemuliaannya di surga. Mati di kayu salib. Kenapa manusia, Kenapa kamu, Tidak boleh seperti Yesus. Itu sendiri. Kalau kita, Melihat latar belakang, Orang-orang Filipi ini ya, Benkain. Kita dapati, Mereka ini suka berbahas, Suka berbantah mereka ini. Dan juga ada gambaran, Yang mereka ini adalah, Orang-orang yang tinggi hati. Iya. Sebab itu, Di dalam Filipi, Pasal 2, Ayat 1 sampai 11, Seolah-olah, Satu, Gambaran kehidupan, Yang Paulus, Coba terangkan kepada mereka, Yaitu kehidupan Yesus. Seperti yang, Robot katakan itu. Dan, Yesus adalah setara ya, Setara dengan Allah Bapak, Sama dengan Allah Bapak. Tetapi, Dia tidak menganggap, Dia adalah sama dengan Allah Bapak, Malahan, Dia merendahkan dirinya, Serendah-rendah, Bahkan, Sampai mati. Jadi, Apakah kita, Persoalannya begitu, Apakah kita, Ya, Sebagai manusia, Yang memang tidak ada, Apa-apa kedudukan kita ini, Ben. Orang yang berdosa, Tidak boleh, Merendahkan diri. Sama seperti Yesus. Ya, Ben-Ben. Dalam pelajaran berikut ini, Dia katakan bahwa, Yesus digambarkan, Sebagai pencipta. Dan Yesus juga digambarkan, Sebagai penebus. Dan Yesus adalah, Pembawa damai. Ataupun, Agent, Agent perdamaian. Ya. Jadi mungkin Ben-Ben, Boleh, Berikan sedikit penjelasan, Mahaguru, Dan pendamaian. Silahkan Ben. Jadi, Kita tahu ya, Setelah manusia, Jatuh, Di dalam dosa itu, Hubungan manusia dengan Allah itu, Mempunyai masalah. Dan terputus. Dan terputus. Terputus, ya. Dan terputus. Saya ingin membawa kita, Di dalam, Satu ayat Alkitab, Yang terdapat di dalam, 2 Korintus 5 ayat 19. Saya bacakan disini. Ya. Sebab Allah, Mendamaikan dunia, Dengan dirinya, Oleh Kristus, Dengan tidak memperhitungkan, Pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan, Berita pendamaian itu, Kepada kami. Disini kita, Lihat bahwa, Allah sendiri, Mengutus Yesus, Untuk memperdamaikan, Hubungan manusia, Dengan dirinya. Itu Allah Bapak, Pada waktu itu. Jadi, Dosa pada waktu itu, Menciptakan, Sebuah perpecahan, Antara Tuhan, Dan umat manusia. Sudah jelas, Kita itu, Tidak dapat, Menutup, Pelanggaran kita ini, Terlebih lagi, Dosa yang ada di dalam kita, Ini menghalangi kita, Daripada keinginan, Untuk menutupnya. Karena, Kecenderungan manusia ini, Adalah melakukan, Dosa. Dan dosa menyebabkan, Kita jauh daripada, Tuhan. Jadi bagaimana, Dosa ini dapat ditutup, Atau diselesaikan adalah, Tuhan mengambil langkah yang pertama. Langkah apakah itu? Dia, Disini dikatakan, Memberikan putranya, Untuk mendamaikan kita, Yaitu Yesus, Maha Guru kita, Agar kita punya hubungan, Manusia dengan Allah itu, Diperdamaikan. Atau, Macam seolah-olah, Tercantum kembali. Iya, Tercantum kembali. Melalui Yesus. Melalui Yesus, Sebagai engine pendamaian. Pendamaian. Nah, Jadi, Melalui, Penebusan Yesus ini juga, Dia juga menimbulkan, Keinginan manusia, Untuk bertobat, Di dalam hati kita. Saya mau kita, Sama-sama perhatikan, Satu lagi ayat, Saya senang untuk bacakan, Di dalam Roma, Dua ayat empat. Roma dua ayat empat, Dikatakan, Maukah engkau menganggap, Sepi kekayaan, Kemurahannya, Kesabarannya, Dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu, Bahwa maksud, Kemurahan Allah, Ialah menuntun engkau, Kepada pertobatan. Jadi, Yesus itu adalah, Pencipta, Dan menopang kehidupan, Dan dia itu, Sudah menebus kita, Di kayu salib. Jadi, Kedatangan Yesus, Di dunia, Dulu itu, Dia, Menghasilkan, Suatu keinginan, Manusia untuk bertobat. Jadi, Kereka yang Yesus tunjukkan itu, Sebagai seorang yang penuh kasih, Pendamaian, Itu sebenarnya, Mengundang kita, Untuk bertobat. Iya. Untuk jadi, Sama seperti, Sama seperti, Yesus ya, Inilah, Tuhan, Pencipta, Tuhan yang kita sembah, Yang, Sangat mempunyai, Keistimewaan, Dan, Sepatutnya, Dia lah yang menjadi, Contoh kita, Karakter yang kita, Mau apply, Di dalam kehidupan kita. Saya melihat disini, Hilda, Bila dosa itu, Memberi, Satu jurang, Besar, Dimana, Tuhan, Dan manusia, Menyebabkan, Perpisahan itu. Langkah pertama, Disini, Ialah, Memberikan anaknya, Yaitu, Yesus itu sendiri. Untuk, Mendamaikan. Dua pihak ini, Yang dulu terpisah, Sekarang sudah didamaikan, Dengan, Mengampuni, Dosa-dosa manusia. Jadi, Sekarang ini, Kita lihat bahwa, Sudah didamaikan, Dan mengharapkan, Kita sendiri, Itu, Perlu bertopak. Jadi, Inilah juga, Merupakan gambaran, Alam Bapak itu, Dinyatakan di dalam, Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus, Yang begitu besar sebenarnya, Mengundang kita, Untuk, Menyambut, Kehandak Tuhan, Untuk kita berdamai semula. Ataupun, Untuk kita datang, Kepadanya. Nah, Pelajaran kita yang terakhir ini, Menyentuh, Tentang, Perkara-perkara yang, Saya sendiri sebelum ini, Persepsi saya, Beda Ben-Ben. Saya pikir, Murid-murid yang, Pertama pada Yesus, Adalah, Kedua belas murid itu. Kedua belas murid itu. Itu yang, Dalam pemikiran saya, Kalau ditanya, Siapa murid yang pertama, Pasti saya akan jawab itu. Karena, Itulah persepsi saya, Sebelum ini. Tetapi, Pelajaran kita ini, Amat istimewa, Karena, Rupa-rupanya, Sebelum, Kehadiran, 12 orang, Murid Yesus itu, Telah ada murid Yesus yang pertama ini. Yang awal. Yang awal itu. Dan, Dalam pelajaran kita, Dinyatakan bahwa, Yusuf dan Maria, Adalah, Murid Yesus yang pertama. Dan juga, Gembala-gembala yang ada di Padang itu, Juga merupakan, Murid Yesus yang pertama. Dan, Ada lagi satu kelompok manusia, Yang disebut, Orang Majus. Orang Majus. Jadi, Yusuf dan Maria, Gembala, Dan orang Majus ini, Adalah, Murid-murid Yesus yang pertama. Dan, Kalau kita melihat, Masing-masing mereka ini, Ada peranannya masing-masing. Kita melihat, Ketika, Melaikat memberitahukan kepada Maria, Yang ia akan, Mengandung, Dan melahirkan seorang, Anak laki-laki. Dan, Pada mulanya, Seolah-olah macam, Maria tidak boleh menerima, Karena waktu itu kan, Dia, Anak darah kan. Tetapi, Dengan kerendahan hati, Dan tunangnya Yusuf, Pada waktu itu, Yang sama-sama setia, Kepada Tuhan, Mereka menerima. Jadi, Gambaran penerimaan, Manusia, Akan Yesus, Terdapat di dalam, Maria dan Yusuf. Kemudian, Kalau kita lihat, Gembala ini, Dikatakan dalam pelajaran, Kita adalah merupakan, Penginjil yang pertama. Sebab, Ketika mereka, Menerima perkabaran, Daripada, Melaikat itu, Dan memberitahukan bahwa, Telah lahir bagimu, Juru selamat, Gembala-gembala ini, Langsung ke tempat, Kelahiran Yesus, Dan selepas itu, Mereka, Menyebarkan, Elda. Jadi, Maksudnya, Yang gembala inilah, Yang orang yang pertama, Menyaksikan, Menyaksikan, Dan sebarkan, 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 Kelahiran, Raja penebus itu, Dan kalau kita lihat, Orang Majus pula, Dikatakan bahwa, Kelompok inilah, Yang, Dikatakan, Menyembah, Dan memuliakan, Kita ingat bahwa, Orang Majus itu, Membawa, Hadiah-hadiah, Mereka persembahkan kepada, Bayi Yesus yang baru lahir itu, Jadi kita dapati, Dalam pelajaran kita ini, Sungguh agak, Sangat menarik sekali, Kalau dahulu, Persepsi kita, Tentang murid Yesus ini, Pastilah ke-12 murid kan, Rupanya, Bukan lagi, Yang ke-12 murid Yesus itu, Adalah murid yang pertama, Bukan, Sebenarnya ada yang, Maria, Yusuf, Gembala, Dan, Tiga orang Majus, Tiga orang Majus itu, Oke, Kita sudah berada, Di penghutung, Pelajaran kita, Dan saya ingin menyimpulkan, Bahwa, Sepanjang pelajaran, Kita pada, Sabat ini, Menyatakan bahwa, Yesus adalah, Gambaran kerektur, Bapak yang hidup, Seperti yang, Elder Robert, Telah katakan, Bahwa, Kalau kita sudah melihat, Yesus, Kita sudah melihat, Alam Bapak, Benar ya, Elder Robert, Begitu, Oke, Kemudian yang kedua, Kita juga sebagai manusia, Seperti, Paulus dan rakan-rakannya Ben, Harus memantulkan, Sifat Yesus, Yang adalah, Sifat, Alam Bapak itu sendiri, Kemudian yang berikut, Kelahiran Yesus, Atau, Kehadiran Yesus, Bersama dengan manusia, Telah membetulkan, Persepsi, Manusia yang salah, Ataupun, Palsu, Tentang, Alam Bapak, Iya, Dan, Yang berikut, Seperti yang telah diterangkan oleh, Ben Brian, Yesus adalah Tuhan, Pencipta, Dan Raja Agung kita, Yang sanggup, Merendahkan dirinya, Bahkan mati, Sampai mati di, Sampai mati di, Kayu Saleh, Dan semua itu adalah, Kerendahan hati, Penebusan, Pengorbanan yang besar, Dan, Semata-mata untuk, Menyelamatkan kita, Bagaimana dengan kita, Yesus yang begitu mempunyai, Kedudukan yang tinggi, Yang sama, Taraf dengan Allah Bapak, Sanggup merendahkan diri, Jadi itu, Memanggil kita, Untuk menjadi semasa seperti itu, Dan kemudian yang terakhir, Yalah dikatakan bahwa, Bagi saya, Ini pembelajaran baru bagi saya, Dan Robert, Ya Ben-Ben, Yang Maria, Yusuf adalah, Murid yang pertama, Gembala, Dan orang maju situ, Dan ketiga-tiga mereka ini, Ada gambaran tentang, Keadaan, Pelayanan kita sekarang ini, Bagaimana penerimaan, Yesus, Bagaimana penginjil-penginjil, Yang memberitahukan, Kepada dunia ini, Tentang juru selamat, Melalui Raja Damai, Yesus Kristus, Dan hanya Yesus, Yang pencipta, Dan, Juru selamat, Yang layak kita sembah, Dan layak kita, Memuliakan, Suruh aku yang kasih dalam Tuhan, Kita sudah, Di penghujung pembelajaran kita, Saya ingin mengucapkan, Berbanyak terima kasih, Kepada Ben Brian, Yang sudah membantu, Untuk memberikan, Penjelasan, Beberapa topik, Dan, Terima kasih juga, Kepada Elder Robert, Yang sudah, Membantu kita, Untuk, Merungkai beberapa, Persoalan, Di dalam, Pelajaran sekolah sabat kita, Dan untuk mengakhiri, Pelajaran ini, Saya persilakan, Elder Robert, Untuk, Memimpin kita, Di dalam, Doa penutup, Mari kita, Bersatu di dalam doa, Ya Tuhan, Alah Bapak kami, Yang bertakta, Di dalam kerajaan sorga, Kami, Sekali lagi, Sangat bersyukur, Di hadiratmu, Pada sabat ini, Sebab, Engkau, Sudah bersama dengan kami, Beserta dengan kami, Sepanjang, Kami mempelajari firmanmu, Di dalam pelajaran sekolah sabat ini, Ya Tuhan, Di sorga, Pimpin kami, Supaya kami juga, Dapat, Mengikuti, Apa yang disarankan, Dalam pelajaran hari ini, Dapat, Menyatakan, Kerektak, Alah Bapak kami di sorga, Di dalam pelayanan kami, Nanti, Tuhan di sorga, Terima kasih, Berkat yang begitu indah dari Tuhan, Sehingga kami selesai, Menjalankan, Atau mempelajari firmanmu, Terima kasih Tuhan, Dalam nama Yesus kami berdoa, Amin, 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 Terima kasih telah menonton, Terima kasih telah menonton, Terima kasih telah menonton, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati supaya mereka juga dapat merasai berkat yang Tuhan berikan terima kasih Tuhan karena engkau mendengar dan menjawab doa ini sesuai dengan kehendaknya ampuni segala dosa kami karena semua ini kami serahkan di tanganmu yang sudah menjadi jurus selamat kami amin selamat hari sahabat saya akan bacakan bacaan persembahan kita pada sahabat ini yang bertajuk satu rahasia didedakan ibliza seorang pendidik di sekolah swasta adalah satu-satunya wanita advent di forteliza brazil dalam tahun 2010 dia menerima jemputan untuk menghadiri pertemuan kerohanian belia gereja adventis di mana sebuah kota yang terletak di tengah-tengah hutan hujan amazon brazil yang jauhnya 4.000 km bersamaan 2.500 batu pada pertemuan kerohanian belia itu dia bertemu dengan luzi penho yang pada ketika itu juga seorang guru muda di sekolah adventis untuk pertama kalinya kedua-duanya mereka merasakan bahwa ada sesuatu lebih dari sekadar persahabatan sedang berlaku dalam hubungan mereka lalu ibliza berdoa untuk meminta petunjuk daripada Tuhan apakah luzi adalah yang dipilih untuk dirinya dengan restu Tuhan mereka memulakan sesuatu hubungan walaupun mereka tinggal berjauhan antara satu sama lain cinta kami datang dari jawapan doa kata luzi sesuai dengan waktu Tuhan itulah waktu yang tepat dia menambah namun hanya setelah mereka berkahwin pada 2011 luzi yang sekarang bekerja sebagai pegawai di Bank Brazil mendedakan sewat satu rahsia yang luzi sembunyikan dengan begitu baik daripada ibliza sewaktu kita bertunang luzi memberi tahunnya saya begitu bersyukur kepada Tuhan karena bertemu dengan kamu sehingga saya menaikkan peratus persembahan janji saya maksud luzi dengan adalah persembahan yang diberikan mengikut sesuatu kadar peratusan ini adalah cara luzi untuk menunjukkan kesyukurannya itulah perkara paling indah yang dia pernah bagitahu saya kata luzi kepada pendeta daerahnya Marcos sewaktu kunjungannya ke rumah pasangan ini dalam bulan Disembur 2018 pada ketika itu mereka merupakan anggota gereja di Torses di Manaus Brazil dan mereka menjadi ibu bapak kepada seorang bayi yang bernama Ben Keno Rayuan menjadi seorang yang membuat janji itu memberikan persembahan berdasarkan peratusan adalah satu cara untuk mengakui berkat berkat Tuhan sekerap mana kita diberkatinya sekiranya Anda sudah pun membuat janji pernah Anda terfikir untuk menaikkan kadar peratusan itu selamat Sampai jumpa di video selanjutnya Kesyukuran kami terhadapmu Tuhan Tuhan terima kasih karena engkau telah bersama-sama dengan kami dalam kebaktian media Dimana sahaja kami berada Tuhan Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami Saya serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib Amen My heart is so proud My mind is so unpocused I see the things you do through me As great things I have done And now you gently break me Then lovingly you take me And hold me as my father And mold me as my maker I ask you how many times will you pick me up When I keep on letting you down And each time I will fall short of your glory How far will forgiveness abound And you answer my child I love you And as long as you're seeking my face You'll walk in the park All my daily self-sufficient praise At times I may grew weak And feel a bit discouraged Knowing that someone, somewhere Could do a better job For who am I to serve you I know I don't deserve you And that's the part that burns in my heart And keeps me hanging on I ask you how many times will you pick me up While I keep on letting you down And each time I will fall short of your glory How far will forgiveness abound And you answer my child I love you And as long as you're seeking my face You'll walk in the park Of my daily self-sufficient praise You are so patient with me, Lord As I walk with you As I walk with you I'm learning What your grace really means The price that I could never pay Was paid at Calvary So instead of trying to repay you I'm learning to simply obey you By giving up my life to you For all that you've given to me I ask you how many times will you pick me up While I keep on letting you down And each time I will fall short of your glory How far will forgiveness abound And you answer my child I love you And as long as you're seeking my face You'll walk in the park Of my daily self-sufficient praise Of my daily self-sufficient praise Abad semua Kita bersyukur Walaupun kita tidak dapat berbakti Secara fizikal Tapi kita dapat berbakti secara online Di rumah masing-masing Dan kita bersyukur Sebab Tuhan tetap setia Di dalam apa saja keadaan Jadi pada saat ini Mari kita berdoa Bapak kami yang berdakta Di dalam kerajaan syarga Kami mau mengucap syukur Untuk setiap bersatu berkat Yang kau berikan kepada kami Pada sahabat ini ya Bapak Sementara kami mendengar firmanmu Kami berdoa Supaya engkau menerunkan roh kudusmu Supaya kami dapat memahami Setiap satu firmanmu Dan kami dapat mengaplikasikan Di dalam hidup kami Dan juga mengungsikan Apa yang kami dengar Kepada orang lain Supaya mereka juga dapat Percaya kepadamu Dan bertumbuh di dalam iman Kami serahkan doa ini Sebenarnya di tanganmu ya Tuhan Dalam lama Tuhan Yesus Kami berdoa Amen Tahun 2020 Sudah banyak perkara yang berlaku Dan tanpa kita sedari Sepuluh minggu lagi Kita akan memasuki tahun 2021 Banyak perubahan yang berlaku Disebabkan COVID-19 pandemik Yang berlaku di seluruh dunia Banyak perkara yang dibatalkan Ada yang sepatutnya kawin Tapi tidak jadi Ada yang sepatutnya convocation Tapi cancel Ada yang sepatutnya Banyak plan Mereka mau melancong Ataupun Mau memulakan pekerjaan baru Juga dibatalkan Dan ada juga Orang yang kehilangan pekerjaan Ada orang yang struggle Untuk hidup Biarpun dalam satu hari Dan pada bulan Mac yang lalu Hampir seluruh dunia Kebanyakan negara Satu perkara yang berlaku adalah Lockdown Dan termasuk negara kita sendiri di Malaysia Dan saya sepatutnya Habis pengajian saya pada Mac tahun ini Tapi disebabkan oleh lockdown Saya ter-lockdown juga di Philippines Dan pada masa itu saya berpikir Tuhan kau masih dengar doa saya Saya sudah sekolah selama 7 tahun Dan sekarang sepatutnya graduate Tapi kenapa saya masih di sini Dan Banyak perubahan lain yang berlakukan Sekarang kita terpaksa Pakai mask Kita ada physical distancing Dan banyak SOP baru yang Betukar-tukar Dan pada masa sekarang Kita ada PKPB Macam lockdown tapi bersyarat Jadi Kalau kita melihat apa yang berlaku di dunia sekarang Ada perubahan yang berubah Setiap waktu Mungkin apa yang saat ini Ini peraturan dia Tapi Dalam masa mungkin 5 menit Ataupun Dalam masa 10 menit Ataupun 1 hari Besok lain lagi peraturan Termasuk Peraturan yang ada di dalam Setiap satu negara Dan Apabila saya Scroll Di dalam satu social media Yang saya Ikuti Saya nampak Satu Kotesi yang dikatakan di sini Constant change Pada constant God Ada perubahan yang berlaku Tetapi Kita ada Tuhan Yang kekal Dan pada bulan Mac yang lalu Sementara saya Struggle Kepada Tuhan Yang Tuhan Kau masih mendengar doa saya Tuhan Dan di dalam semua perubahan yang berlaku saat ini Adakah Kau masih Sama Adakah Kau masih kekal Dan saya terdengar Satu lagu yang dinyanyikan oleh Collingsworth Family Yang bertajuk Joy Is not Cancel Kesukaan Atau kegembiraan Tidak dibatalkan Dan saya berpikir Ini benar Dalam apa saja Keadaan Tuhan Kekal Karakter Tuhan itu Kekal Kebahagiaan Kasih setia dia Dan banyak berkara lagi Kasih kurnia Berkat Semua Kita katakan Sejak apa karakter Tuhan Itu tetap Kekal Dan apabila Saya mendengar doa Lagu ini Saya berdoa Kepada Tuhan Saya katakan Tuhan Saya pasti Kau masih ada rencana Untuk hidup saya Dan saya pasti Di dalam semua perubahan Yang berlaku sekarang Ada sesuatu yang pasti Yang Kau mau kami Belajar Yang Kau mau kami tahu Satu demi satu Setiap hari yang Kami perlu lakukan Supaya kami tahu Yang Tuhan yang kami sembah Adalah Tuhan yang hidup Adalah Tuhan yang kekal Jadi Disebabkan oleh lockdown Yang Sepatutnya saya pulang Pada bulan Mac Saya cuma ada satu requirement lagi Dan Saya ada banyak waktu Jadi Tuhan sangat baik Dia memberikan saya Waktu Sebelum Saya pulang Di sini Untuk Spend Banyak masa Melongkar Banyak masa Bersama Tuhan Jadi Ada satu perkara penting Yang Tuhan Memberikan Ajaran Kepada saya Dan Saya mau Menceritakan ini Kepada kita semua Adalah tentang Seperti pohon Jadi Kalau kita ada Alkitab kita Mari kita buka Bersama dalam Mazmur Satu Di dalam buku Mazmur Satu Cuma ada Enam ayat Dan kita akan Pergi Setiap satu ayat Dalam Mazmur Satu ayat Satu Dia katakan Di sini Berbahagialah Sama dengan lagu Yang sedengarkan Joy is not Cancel Kesukaan Atau Kegembiraan Tetapi di dalam Tuhan Itu adalah Kebahagiaan Sejati Dia katakan Di sini Berbahagialah Berbahagialah Orang yang Tidak Berjalan Menurut Nasihat Orang Hasli Yang tidak Berdiri di jalan Orang Berdosa Dan tidak Duduk Dalam Kumpulan Orang Pencemo Berjalan Berdiri Dan duduk Bila kita Lakukan Perkara Ini Kita Lakukan Perkara Ini Setiap Hari Bukan Kita Berjalan Kita Berdiri Dan Kita Duduk Tapi Dia katakan Di sini Orang yang Bahagia Ini Dia tidak Berjalan Menurut Nasihat Orang Pasli Dia tidak Berdiri Di jalan Orang Berdosa Dan Dia tidak Duduk Di dalam Kumpulan Pencemo Ataupun Orang Yang Bergosip Jadi Kalau Dia tidak Lakukan Perkara Perkara Itu Di dalam Setiap Hari Dia Atau Di dalam Kehidupan Dia Apa Yang Dia Lakukan Jadi Masmur Satu Ayat Dua Dia katakan Di sini Tetapi Yang Kesukaannya Yalah Taurat Tuhan Dan Yang Merenungkan Taurat Itu Siang Dan Malam Jadi Orang Ini Adalah Orang Yang Berbahagia Karena Kesukaannya Apa Yang Dia Suka Lakukan Adalah Meneliti Firman Tuhan Dan Merenungkan Firman Tuhan Siang Dan Malam Siang Kalau Kita Kembali Kepada Kejadian Satu Tuhan Selalu Katakan Setiap Daripada Hari Yang Selesai Pekerjaan Tuhan Siang Dan Malam Jadi Maksudnya Siang Dan Malam Bukan Hanya Redungan Pagi Redungan Malam Tetapi Setiap Hari Orang Ini Berbahagia Kerana Dia Rooted Ataupun Dia Berakarkan Firman Tuhan Hari Demi Hari Dan Kita Teruskan Di Mazmur Satoyat Tiga Ia Seperti Pohon Yang Ditanam Di Tepi Aliran Air Yang Menghasilkan Buahnya Pada Musimnya Dan Yang Tidak Layu Daun Apa Saja Yang Diperbuat Berhasil Wow Jadi Orang Yang Berakarkan Firman Tuhan Yang Berakarkan Hukum Tuhan Adalah Seperti Pohon Yang Ditanam Di Tepi Aliran Air Kita Tahu Kalau Pohon Yang Ditanam Di Tepi Aliran Air Adalah Pohon Yang Senantiasa Segar Yang Senantiasa Berbuah Sebab Itu Dia Dikatakan Disini Pohon Ini Dia Menghasilkan Buahnya Pada Musimnya Dan Tidak Layu Daun Dan Apa Saja Yang Diperbuat Berhasil Wow Adakah Pokok di dunia Ini Yang Tidak Layu Daunnya Tidak Kan Semua Lepas Dunia Berdosa Semua Pohon Layu Tetapi Ada Satu Ayat Di Dalam Wahyu Ayat 21 Dan 22 Yang Mengatakan Ada Satu Pohon Yaitu Pohon Kehidupan Yang Tumbuh Di Tepi Aliran Air Yang Tidak Layu Daun Dan Daun Itu Akan Memberikan Kesembuhan Dan Kita Tahu Yang Pohon Kehidupan Dan Daun Ini Juga Disamakan Seperti Taurat Tuhan Dan Wow Apabila Saya Membaca Mazmur 1-3 Saya Katakan Kepada Tuhan Tuhan Tolong Saya Saya Mau Menjadi Seperti Pohon Yang Tumbuh Ditanam Di Sepi Aliran Air Saya Mau Iman Saya Tetap Bertumbuh Biarpun Ada Perubahan Biarpun Ada Lockdown Atau Apa Sejang Berlaku Di Sekitar Kita Saya Katakan Tuhan Saya Tahu Tuhan Yang Gekal Dan Kau Hanya Engkau Yang Dapat Memberikan Sepertolongan Untuk Bertumbuh Seperti Pohon Ini Dan Kita Lanjutkan Di Dalam Mazmur 1-4 Dia Bandingkan Dari Satu Pohon Apa Dia Katakan Di Sini Bukan Demikian Orang Pasrik Ataupun Orang Yang Tidak Benar Mereka Seperti Sekam Yang Ditiup Angin Kalau Kita Lihat Sekam Sekam Itu Adalah Kulit Padi Ataupun Kulit Dari Apa Seja Jenis Biji Buni Bayangkan Satu Pokok Yang Teguh Yang Tumbuh Di Tepi Aliran Air Ataupun Sungai Dan Dibandingkan Dengan Sekam Yang Ditiup Angin Itu Sangat Jauh Bezanya Dan Kita Teruskan Mazmur 1-5 Sebab Itu Orang Pasik Tidak Tahan Dalam Penghakiman Begitu Pula Orang Berdosa Dalam Perkumpulan Orang Benar Wow Sangat Beza Perbandingan Satu Pohon Dan Juga Sekam Dan Kalau Kita Ingat Dari Cerita Di Buku Daniel 2 Dikatakan Disitu Yang Pada Hari Penghakiman Nanti Ada Satu Batu Yang Besar Batu Yang Kekal Yang Akan Jatuh Di Tapa Kaki Tanah Liat Dan Juga Besi Campuran Tanah Liat Dan Besi Dan Itu Akan Menjadi Sekam Jadi Maksudnya Disini Kita Mempunyai Tuhan Yang Kekal Tapi Kalau Kita Tidak Rooted Kalau Kita Tidak Berakarkan Dengan Tuhan Kita Adalah Seperti Sekam Ini Yang Disiup Angin Sebab Kita Tidak Mempunyai Dasar Yang Kuku Kalau Kita Cuma Berdiri Di Atas Prinsip Orang Lain Kalau Hari Ini Berita Ini Ini Hari Ini Berita Ini Ini Atau Kita Cuma Percaya Apa Diperkatakan Oleh Orang Ini Orang Itu Yang Berubah Sentiasa Berubah Kita Tidak Akan Tahan Dalam Penghakiman Dan Kita Tidak Boleh Berdiri Di Dalam Bersama Sama Dengan Perkumpulan Orang Orang Benar Dan Daripada Apa Yang Kita Baca Dari Masmur Satu Ini Dari Satu Sampai Lima Kita Dapat Mengenal Dan Kita Dapat Mengetahui Yang Kita Mempunyai Tuhan Yang Kekal Dan Dia Katakan Disini Masmur Satu Ayat Enam Sebab Tuhan Mengenal Jalan Orang Benar Tetapi Jalan Orang Fasik Menuju Kebinasaan Maksudnya Disini Untuk Menjadi Seperti Pohon Itu Tidak Bermaksud Yang Kita Tidak Mempunyai Masalah Atau Kita Tidak Mempunyai Trial Ataupun Kita Tidak Mempunyai Struggle Tapi Maksudnya Disini Apabila Kita Menjadi Seperti Pohon Yang Berakarkan Dalam Firman Tuhan Berakarkan Dengan Tuhan Biarpun Apa Sejabada Yang Menimpa Kita Tetap Teguh Mungkin Dia punya Apa Itu Pohon Hampir Mau Tumbang Tetapi Dia Tetap Berdiri Di Situ Sebab Akar Dia Tetap Teguh Di Dalam Firman Tuhan Dan Tiga Perkara Penting Yang Kita Dapat Bandingkan Daripada Orang Benar Yang Seperti Pohon Dengan Orang Fasik Atau Orang Yang Tidak Benar Yang Berasaskan Sekam Adalah Orang Yang Benar Kesukaannya Adalah Firman Tuhan Tetapi Orang Fasik Dia Cuma Mendengar Nasihat-nasihat Daripada Orang Lain Ataupun Orang-orang Yang Tidak Benar Dan Pemikiran Orang Yang Seperti Pohon Tadi Adalah Dia Merenungkan Firman Tuhan Senantiasa Tetapi Pemikiran Orang Yang Tidak Berasaskan Firman Tuhan Mindset Pemikirannya Adalah Cuma Daripada Kata-kata Atau Omongan Orang Lain Dan Daripada Gaya Hidup Ataupun Lifestyle Orang Yang Seperti Pohon Mereka Berdasarkan Di Dalam Firman Tuhan Dan Mereka Membuahkan Hasil Tetapi Gaya Hidup Orang Yang Seperti Sekam Tadi Adalah Gaya Hidup Orang Yang Berdasar Yang Layu Jadi Dari Hal Daripada Apa yang Kita Belajar Pada Sabat Ini Tuhan Memanggil Kita Untuk Berdasarkan Ataupun Untuk Mengakarkan Kehidupan Kita Daripada Firman Tuhan Dan Satu Kesaksian Yang Saya Mau Sampaikan Disini Kesinambungan Daripada Apa yang Saya Cerita Tadi Apabila Saya Belajar Dan Spend More Time Dengan Tuhan Saya Berdoa Kepada Tuhan Saya Berdoa Tuhan Bagaimana Supaya Saya Boleh Menjadi Seperti Pohon Ini Yang Dapat Berdoa Biarpun Lockdown Biarpun Banyak Perubahan Yang Berlaku Biarpun Saya Tidak Pasti Kalau Saya Masih Boleh Pulang Malaysia Atau Saya Tidak Pasti Kalau Saya Masih Boleh Graduate Tahun Ini Atau Saya Juga Tidak Pasti Tuhan Kalau Saya Masih Boleh Menyambungkan Pekerjaan Pekerjaan Ataupun Setiap Saya Punya Last Requirement Di Dalam Semua Perubahan Yang Berlaku Dan Satu Perkara Penting Berdasarkan Mazmur Satu Tuhan Memberi Nasihat Supaya Kita Merenungkan Ataupun Spend More Time Dengan Dia Tidak Tidak Sampai Sekarang Sampai Sebelum Saya Pulang Malaysia Enam Bulan Yang Tuhan Berikan Sebelum Saya Menyelesaikan Akhirnya Tadi Saya Saya Dapat Belajar Yang Kita Perlu Tetap Teguh Dan Bertumbu Di Dalam Dia Setiap Masa Dan Mungkin Dari Hal Berbuah Tuhan Memberikan Saya Lebih Banyak Peluang Untuk Spend Time Dengan Kawan-kawan Saya Juga Untuk Belajar Firman Tuhan Kami Start Bible Study Online Facebook Live 100 Hari Berdoa Sanctuary Study Dan Banyak Perkara Yang Berlaku Yang Saya Rasa Kalau Lockdown Tidak Berlaku Ataupun Masa Rehat Atau Pause For a Moment Yang Tuhan Bagi Tidak Berlaku Tidak Dapat Lakukan Itu Dan Jadi Hari Ini Sementara Kita Terus Bertumbu Di Dalam Tuhan Setiap Hari Saya Mau Tinggalkan Satu Kenyataan Yang Ditulis Oleh Nyonya White Daripada Langkah Menuju Yesus Dia Katakan Di Sini Pertumbuhan Kita Di Dalam Kurnia Kesukaan Kita Dan Kegunaan Kita Semuanya Bergantung Kepada Cara Hidup Kita Di Dalam Kristus Kita Tumbuh Dalam Kasih Kurnia Dengan Hidup Bersama Dengan Dia Setiap Hari Saat Demi Saat Dia Menciptakan Kepercayaan Kita Dan Menjadikan Kita Sempurna Kristus Mestilah Yang Pertama Terakhir Dan Senantiasa Dia Bersama Kita Sejak Mula Kehidupan Kita Sampai Kepada Yang Terakhir Malahan Bersama Kita Setiap Langkah Perjalanan Daud Berkata Aku Sentiasa Sedarkan Hadirat Tuhan Dia Berdampingan Dengan Aku Tidak Apapun Dapat Menggoncang Aku Mazmur 16 8 Jadi Saya Berdoa Kepada Kita Semua Supaya Setiap Hari Apabila Kita Berdoa Kepada Tuhan Dan Kita Menjadi Seperti Pohon Ini Bertumbuh Setiap Hari Dan Berhasil Dan Berbuah Untuk Tuhan Supaya Kita Mengandalkan Tuhan Sebagai Pertama Terakhir Dan Senen Siasa Di Setiap Perjalanan Kita Jadi Saya Mau Mendoakan Doa Di Dalam Kolosi Doa 6 Sampai 7 Kepada Kita Semua Dia Katakan Disini Kamu Telah Menerima Kristus Yesus Tuhan Kita Hendaklah Kamu Berakar Di Dalam Dia Dan Dibangun Di Atas Dia Dan Hendaklah Kamu Bertambah Teguh Dalam Iman Yang Telah Diajarkan Kepadamu Dan Hendaklah Hatimu Melimpa Dengan Syukur Dan Akhir Kata Dari Wahyu 14 Ayat 12 Yang Yang Penting Disini Yalah Ketukunan Orang Orang Kudus Yang Meneruti Perintah Tuhan Dan Iman Kepada Yesus Jadi Doa Saya Supaya Kita Bertumbuh Di Dalam Yesus Setiap Hari Seperti Pohon Yang Tumbuh Di Aliran Air Mari Kita Berdoa Bapak kami Di syurga Terima Kasih Karena Engkau Memperingatkan Kami Yang Walaupun Dunia Ini Berubah Tetapi Kami Mempunyai Tuhan Yang Hidup Kami Mempunyai Tuhan Yang Kekal Tuhan Yang Mau Kami Bertumbuh Seperti Pohon Yang Tumbuh Di Tepi Aliran Air Setiap Hari Agar Kami Berhasil Agar Kami Berbuah Untuk Dan Menjadi Berkat Kepada Orang Lain Tuhan Kami Berdoa Supaya Engkau Selalu Menjadi Yang Pertama Terpenting Terakhir Dan Yang Senantiasa Di Dalam Hidup Kami Supaya Di Sepanjang Kehidupan Kami Di Sepanjang Perjalanan Kami Bersamamu Engkau Yang Menjadi Sendaran Utama Kami Tuhan Kami Mempenyerahkan Kehidupan Kami Sepenuh Di Tangan Mu Biarlah Kami Berakar Penuh Di Dalam Firman Mu Di Dalam Di Dalam Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mengusap Syukur Amen Tuhan Memberkati Tuhan 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati